Intro Halo bagaimana kabar anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi di Berita Palembang Bersama saya Rusdi Melana Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk anda Dan berikut informasi utamanya Pengerobakan polisi di rumah terduga Pemilik senjata api rakitan di Ogan Ilir Digugat pemilik rumah Ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai disita polisi di Tanjung Sari, Banyuasin Para perajin tempe dan tahu di Pali mengeluhkan tingginya harga kedela impor Kita ke informasi pertama hari ini Pengerobakan yang dilakukan polisi terhadap seorang warga terduga pemilik senjata api Di desa Our Standing Ogan Ilir Menuai protes pemilik rumah Mereka menilai tindakan polisi sangat berlebihan dan tidak dilengkapi surat tugas Atas kejadian itu pemilik rumah akan membawa kasus ini ke calur hukum Pengerobakan yang dilakukan saat reskrim Polres Ogan Ilir terhadap warga desa Our Standing Ogan Ilir berbutut panjang Pemilik rumah menilai tindakan yang dilakukan polisi sangat berlebihan Selain tidak dilengkapi surat tugas, polisi dituding bertindak sangat berlebihan Saat pengerobakan pada hari Minggu 5 Maret 2023 Sejumlah polisi dari Polres Ogan Ilir masuk ke dalam rumah dengan cara menobrak pintu rumah Dan mengacak-acak seisi rumah Mereka menuding pemilik rumah bernama Muammar memiliki senjata api rakitan Namun setelah pengledahan, nyatanya polisi tidak menemukan senjata api rakitan yang dimaksud Sementara Muammar yang ketakutan memilih kabur melalui belakang rumahnya Pemilik rumah yang tidak terima kejadian ini berencana menempuh jalur hukum Dan akan melaporkan anggota Polres Ogan Ilir ke Propampolda, Sumatera Selatan Pukul 4.34 menit telah terjadi penggerbekan yang diduga dari Polres Ogan Ilir Yang mana beliau masuk langsung ke rumah ini Tanpa salam, tanpa sapa mendobrak pintu ini Apa yang mereka cari? Yang mereka cari diduga kakak saya ini, Muammar, memiliki senjata api Dan pada akhirnya, apa yang mereka cari itu tidak ada Itu yang menjadi miris bagi keluarga kami Muammar ada di rumah karena dia lagi memberi makan ayam Di belakang rumah ini Artinya polisi masuk dari depan? Dari depan, mendobrak pintu ini Langsung ke belakang Langsung ke belakang, ketemu Muammar? Menunjukkan surat? Tidak, kalau surat itu tidak ada Karena mereka langsung masuk Menerobos saja, tanpa salam, tanpa sapa, menggunakan sendal Jadi langsung masuk Sekarang ini tuntutan kita dari pihak keluarga apa? Kami meminta kepada pihak Polres Ogan Ilir Untuk mengembalikan nama baik kami Agar masyarakat berpikir kami ini bukan teroris Kalau kami sudah melakukan upaya hukum Kemarin sudah berdiskusi dengan beberapa lembaga bantuan hukum Di potensi Sumatera Selatan Dengan pihak beberapa organisasi Yang mana kami akan melakukan aksi damai Di Mapolda, Sumatera Selatan Guna mendukung agar terciptanya keadilan bagi keluarga kami Kapan yang terrencanakan? Kalau sudah dirancang, itu pada hari Jumat Polres Ogan Ilir membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh pemilik rumah Menurut polisi, kedatangan mereka sudah sesuai prosedur Dan dilengkapi dengan surat tugas Kedatangan polisi ke rumah Muammar di desa Our Standing Berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan Pemilik rumah memiliki senjata api rakitan Dan kegiatan tersebut di lapangan Saya sendiri yang memimpin Saya sebagai KNP DUM Beserta anggota-anggota saya Kemudian yang kedua Kedatangan kami itu secara baik-baik Mengetok pintu dan mengucapkan Assalamualaikum Dan dibukakan oleh istri diduga pelaku Jadi tidak seperti yang beredar di media sosial Dan juga sempat ada yang diberitakan bahwa kami menggerebek Di sini kan definisi menggerebek itu Orang-orang pasti berpikir bahwa kami datang itu Langsung menendang pintu dan langsung mengacak-acak rumah Kami belum sempat menggeledah rumah Kami hanya di depan rumah mengetok pintu Dan dibukakan secara baik-baik oleh istri dari diduga pelaku Kemudian yang ketiga Kegiatan kami itu kami membawa surat berita tugas Dan juga laporan informasi dari masyarakat Selanjutnya apa yang mau saya sampaikan Kami belum sempat menggeledah rumah Jadi tidak seperti yang diberitakan Atau di media sosial itu Bahwa kami sudah menggeledah rumah Mengacak-acak rumah Dan SMP-nya tidak ketemu Jadi kami tidak sempat menggeledah rumah Karena situasi saat itu sudah kurang kondusif Dan juga diduga pelaku sudah melarikan diri Polres Oganilir Tengah menggelar operasi SMP-musi Yang dimulai dari 23 Februari Sampai 10 Maret 2023 Deddy Irwansyah melaporkan dari Oganilir Ada saja cara sebagian orang Untuk mengeruh keuntungan Tanpa peduli kewajiban pada negara Misalnya dengan mengedarkan rokok ilegal Yang tidak dilekapi pita cukai Perdagangan rokok ilegal itu Dibongkar polisi di Kelurahan Tanjung Sari Panyuasin Lebih dari 9.400 bungkus Atau sekitar 174.000 batang rokok Berbagai merek ini ditemukan Dan disita polisi di Tanjung Sari Kusukomoro, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Senin 6 Maret lalu Rokok ini indegal Karena tidak dilengkapi pita cukai Ada pula rokok yang menggunakan pita cukai Bukan peruntukannya Rokok ini dibawa oleh seorang pedagang Berinisial AM 24 tahun Ternyata AM sudah mengedarkan rokok ilegal Selama hampir satu tahun Rokok itu didapatkannya dari Madura, Jawa Timur AM biasanya menjual rokok ilegal itu Kepada agen-agen rokok di Ogan Eilir Agen lalu mendistribusikannya Ke warung-warung kecil di kawasan Gandus, Palembang Dan Pangkalan Balai, Banyuasin Polisi menyita dan membawa rokok ilegal ini Ke Mapolda, Sumatera Selatan Sebagai barang bukti AM pemilih rokok saat ini tidak ditahan Pada saat pelimpahan kasus ke Bia Cukai Barulah barang bukti dan pemilik barang Diserahkan polisi ke petugas Bia Cukai Dan malah ini Bia Cukai Sumbak Tim Di TKP ini oleh tim diamankan rokok Sebanyak 9.430 bukus Dengan berbagai merek rokok Kemudian oleh tim dari Sumatera 1 Dilakukan upaya mengamankan pelaku Dan mengamankan barang bukti yang ada di TKP Pelaku yang diamankan ada satu orang Inisial AM Setelah ini kita proses Proses penyelidikan berjalan Kemudian kasus ini Akan rencananya akan kami lipatkan Kepada pihak yang berguna Yaitu Bia Cukai Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan Kanwil Bia Cukai Sumbak Tim Denny Benhart Mengapresiasi kerjasama polisi dan Bia Cukai Ia juga mengimbau masyarakat Tidak membeli produk-produk ilegal Termasuk rokok Selain merugikan negara Pembelian produk ilegal Juga berdampak buruk bagi kesehatan Selain kerjasama kami pada penegak hukum Dibutuhkan juga kerjasama Dengan masyarakat Jadi kami mengimbau pertama kepada masyarakat Agar menghindari Atau selayaknya tidak perlu Membeli produk-produk yang ilegal Karena selain potensi kerugian negaranya ada Dari sisi penerimaan Juga ada dampak lain Yaitu dampak kesehatan Karena rokok ini produksinya juga Tidak jelas Proses produksinya Dari sisi kesehatannya Tidak ada jaminan untuk Rokok ini Memenuhi syarat kesehatan Saat ini polisi belum bisa menaksir Jumlah kerugian negara Akibat perdagangan rokok ilegal Mengingat harga rokok bervariasi Tergantung mereknya Yang jelas akibat perbuatannya AM harus bersiap mengedekam Di penjara paling lama 5 tahun Dan membayar denda 10 kali lipat dari nilai cukai Yang mestinya ia bayar Untuk rokok yang ia jual Yanwar Ikhrom melaporkan Dari Palembang Kita ke informasi lain Seorang sopir angkot Jurusan pelaju Ampera Diania seorang pereman kampung Saat melintas Di pasar 16 ilir Palembang Akibatnya korban Menderita luka memar Pada bagian bibir Didampingi seorang kawannya Rizal Afriansah Warga Koperal Paiman Pelaju Palembang Mendatangi SPKT Polrestabes Palembang Pria yang bekerja Sebagai sopir angkot Jurusan pelaju Ampera itu Melapor jadi korban Penganiayaan oleh seorang Perman kampung Bernama Erwin Akibat penganiayaan itu Selain Rizal Menderita luka memar Di bibir Mobil angkotnya juga rusak Karena tindakan pelaku Kejadian bermula Saat korban yang baru saja Mengambil penumpang Hendak menuju jembatan Ampera Saat melintas Di pos 16 ilir Mobil Rizal Diadang Erwin Pelaku lalu meminta Uang melintas Kepada korban Menganggap uang Yang diberikan Masih kurang Erwin tidak terima Dan kemudian Memukul Rizal Bahkan Mobil angkot korban pun Ikut jadi sasaran Kemarahan pelaku Minta duit apa tuh Bahasa ya Minta duit Jalur lah Kita Sopir Pernyata Dimana dia sering melakukan aksi Itu lah Di deket Jembatan Ampera Yang deket Pos lantar Jembatan LRT Itu orang berapa Biasanya disitu Jaga Disitu Banyak Ngomong Nah yang tadi Kita tadi Tak kasih Kasih Sudah siang kasih Terus Sampai ribut Ini Banyak Kasih Langsung Burang Masa dipukul Dibukul bagaimana Kenal kita Nampaknya Memang sangat Meresahkan Ulah para preman Di kawasan Pasaran 16 Ilir Sudah sangat Meresahkan Masyarakat Termasuk Para sopir angkot Sebab mereka Kerap mengancam Dan merusak Kendaraan yang melintas Jika tidak diberi uang Sopir angkot Seperti Rizal Dan warga lain Mendesak polisi Segera menindak Dan memproses Para preman Yang meresahkan itu Dedy Rwansah Melaporkan Dari Palembang